Intro Baik, kita akan tetap melawan Dan saya akan memimpin geriliya dari hutan Dia adalah salah satu pahlawan yang dicintai dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia Dia adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia Yang memilih masuk hutan dan bergerilia dalam memimpin perlawanan terhadap militer Belanda Yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia Itulah sosok Jenderal Sudirman pemimpin berkarisma besar Yang rela berkorban memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Yang kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaannya Banyak berbagai kisah heroik dan berbagai kisah kesaktian yang dialami oleh Jenderal Sudirman Salah satu kisahnya yakni saat Jenderal Sudirman dan pasukannya Sedang melakukan perang gerilia pada tahun 1948 Yang senter beredar dan menjadi sejarah di tanah air Kala itu Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya Dia disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda kala itu Inilah salah satu kisah dari berbagai kisah heroik dan kesaktian Jenderal Sudirman dalam menghadapi Belanda Jenderal Sudirman dalam menghadapi Belanda Genderang perang berbunyi Jantung berdegup kencang Tadkala Indonesia kembali didatangi oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 Saat itu Belanda mulai menyerang pangkalan udara Maguwo di kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 Karena Belanda terus menerus melakukan serangan pada tanggal 22 Desember 1948 Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya Sebenarnya saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit TBC yang membuat paru-parunya hanya berfungsi 50% Karena itulah Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat Lantaran terbucur sakit dan Presiden Soekarno juga menyarankan agar tidak melakukan perang gerilya Namun meskipun dirinya sakit parah Bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan Singkat cerita, akhirnya Jenderal Sudirman melakukan misi perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 hingga awal Juli 1949 Gerilya adalah cara berperang dengan sembunyi-sembunyi dan menyerang secara tiba-tiba Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoy Selain berbagai strategi untuk memecah konsentrasi Belanda, perang gerilya juga merupakan respon Indonesia atas agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda Singkat cerita, dalam gerilyanya sesampainya di kota Kediri Pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyian Jenderal Sudirman dan kelompoknya Diketahui bahwa keberadaan Jenderal Sudirman ini rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajurit Jenderal Sudirman Yang mana prajurit ini adalah prajurit pengkhianat Meskipun begitu, Jenderal Sudirman sebenarnya mengetahui hal ini Karena keberadaan Jenderal Sudirman diketahui oleh Belanda Dalam keadaan yang sangat genting Jenderal Sudirman lantas mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir bersama Seketika itu, Jenderal Sudirman mengatakan kepada prajuritnya Mari kita berdikir agar diberi pertolongan Allah Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat musa, bangsa, dan agama Kalian harus senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban Jangan sekali-kali kita membuat rakyat menderita Akhirnya, Jenderal Sudirman dan para pasukannya melantungkan rikir bersama-sama Seketika itu, anehnya, tidak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai Sang pengkhianat bangsa Indonesia itu mengenai identitas Jenderal Sudirman Maka, saat sang pengkhianat menunjuk Jenderal Sudirman agar dikepung oleh Belanda Dia malah ditembak mati oleh salah satu prajurit Belanda Sang Jenderal memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap dirinya Karena itulah, tidak sedikit para pejuang yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut Banyak para prajurit Jenderal Sudirman yang lantas bertanya mengenai Jimat Sakti Hingga sang Jenderal besar ini bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan Disarikan dari berbagai sumber saksi sejarah dari mulut ke mulut Rupanya Jenderal Sudirman memiliki tiga jimat yang selalu dipegang teguh Tiga hal itu antara lain selalu menjaga wudu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara Teruslah mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa Indonesia ini Yang merelakan segalanya demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia Dan teruskanlah kisah perjuangan Jenderal Sudirman ini kepada anak cucu kita nanti Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya Salam Jas Merah